Orang beli HP Samsung, ah itu mah udah biasa, tapi kalau orang beli AC Samsung, nah ini baru di luar kebiasaan Bismillah, Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romy Jadi, gue baru aja pasang AC Samsung di rumah buat di ruang tengah Sehingga cerita, AC Samsung ini katanya adalah salah satu AC tercanggih atau bisa disebut flagship lah Ini seri Windfree Ultra terbaru yang udah built-in air purification filter Jadi, gue pake AC ini karena mau nyoba yang sekalian bisa ngefilter udara ruangan Karena rumah gue itu kan ada void atau area kebuka, terus jendelanya juga agak gede-gede Dan kadang suka masih ada aja orang bakar sampah di sekitaran rumah Untuk ukuran ACnya ada yang 1, 1,5 sama 2 pk Gue sendiri pake yang 1 pk buat kisaran area ruang tengah gue yang seluas 15 meter persegi lah Secara desain mungkin keliatan ini agak beda dari AC biasanya Karena ada kotak hitamnya di kanan bawah Terus bagian depannya banyak bolong-bolong kecil Outdoornya katanya pake bahan polipropina yang tebal jadi kuat dan anti karat Dan remote-nya dia compact, bulat bukan kotak Kotak hitam yang di kanan bawah sebenernya ini adalah display Buat nampilin angka, temperatur, dan indeks kualitas udara di ruangan Kalau kita perhatiin ada indikator cahaya yang akan nyala dengan warna yang sesuai dengan kondisi udara Warnanya merah kalau indeks udara kotor, hijau kalau normal, dan biru kalau bersih Oh iya, AC ini punya wifi ya, buat connect ke HP via aplikasi SmartThings Support perintah suara juga, kayak Bixby, Google Assistant, atau Alexa Nah di AppSmartThings, gue ini ada 4 TV dan 1 AC Samsung yang gue register Jadi kita bisa mantau sekaligus kontrol sepenuhnya Seperti mantau penggunaan daya listrik, based on pola pemakaian, dan menganalisa kondisi ruangan Bisa cek kondisi udara dan kelembapan di ruangan Yang dimana bahkan ini lebih lengkap dibanding pake remote bawaannya Nah menurut gue yang paling penting nih ada air purification filter PM1.0 Jadi sembari ngedinginin, sembari ngebersihin udara juga pelan-pelan Nah kebetulan depan rumah gue tuh lagi ada renov rumah Partikelnya mungkin nyebar dan angka indeksnya jadi tinggi banget di atas 150 Sedangkan angka idealnya itu 70-80 Kalau kita nyalain AC dan aktifin purificationnya Ini berdasarkan pengalaman gue ya, sekitar 1 jam itu bisa turun ke 100 Kalau di atas 2 jam bisa under 100 Secara filternya nih bisa nangke partikel yang super alus Dan klaimnya itu bisa ngesterilin lebih dari 99% bakteri Nah untuk arah hembusan angin ACnya bisa dibilang ini nyaris 360 derajat Kisip-kisip menggerak anginnya ada dua, vertikal dan horizontal Full bisa gerak otomatis atas bawah dan kiri kanan Biasanya AC yang kebanyakan itu kan cuma gerak atas bawah aja Dan kalau ngerasa hembusannya ini terlalu dingin usuk kulit Disinilah fungsi fitur wind free coolingnya Begitu diaktifin katup AC otomatis itu nutup Dan angin bakal berembus lewat lubang-lubang kecil Katanya ada sekitar 23 ribu lubang Tapi gue belum sempet ngitungin bener segitu atau enggak Jadi angin yang dikeluarin itu jauh lebih nyantui Dan nggak berasa nusuk kulit Bikin menggigil ataupun masuk angin Yang pastinya jadi berasa lebih nyaman Nah kalau misal kondisi di luar nih lagi panas serik atau hujan AC ini punya fitur AI auto cooling Buat otomatisnya sesuaiin suhu di dalam ruangan Jadinya biar lebih efektif dinginnya pas Oh iya si app smarting ini kan bisa detek lokasi kita via GPS Misal kita udah mau nyampe rumah Si wind free ultra ini bakal otomatis nyala Cucok nih kalau abis panas-panasan motoran ya Sampai rumah langsung selonjuran udah adem Terus juga yang unik dia ada fitur device care buat self cleaning Yang pertama fitur auto dry Jadi sebelum mati AC otomatis bakal ngeringin sisa-sisa lembab Atau cairan yang ada di dalam Ini prosesnya sekitar 15 menitan Yang kedua freeze wash Buat bersihin evaporator di dalam AC Durasinya antara 30-80 menit Dan AC nya ini wajib dalam kondisi mati dulu Nanti evaporator bakal dibukuin di suhu minus 15 derajat celsius Habis itu dicairin Jadi semua kotoran dan bakteri yang nempel di evaporator itu Ikut ngalir ke buang Dan abis itu bakal dikeringin otomatis Jadi harusnya AC bisa bekerja lebih maksimal dan efisien Karena pas dicuci kondisi AC gak sekotor AC biasanya Dan yang gak kalah penting Biasanya kan yang namanya AC itu mayan nyedot listrik ya Ternyata kita bisa dapet info pemakaian listrik dari home apliansi terbarunya Samsung Termasuk si Winfree Ultra ini Ada data pemakaian KWH lengkap dengan perkiraan konversi ke rupiah Jadi luar biasa ya Mantep ini Jadi bisa ngukur ngira-ngira pemakaian listrik bulanan itu berapa Dan ada teknologi digital inverter juga Dimana konsumsi daya terendah bisa ditekan di 180 Watt Dan daya maksimalnya di seribuan Watt aja So menurut gua setelah pake sendiri hampir sebulan Fix lah ini AC memang super canggih ya Banyak fiturnya yang bisa kita pake via aplikasi SmartThings Misal air purification buat sterilin udara dan ngekill bakteri Ada Winfree Cooling biar semburan AC itu gak nusuk ke kulit Hemat listrik juga karena ada digital inverter Dan kita bisa cek biaya pemakaian secara real time Fix ini jadi AC tercanggih yang pernah gua icip-icip Ternyata Samsung gak cuma jago bikin HP sama TV Dia bisa juga bikin AC canggih Yang bener-bener jadi your ultimate comfort company Nasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya